Atta Aurel Sok berat usai tahu Fuji Utami Putri sukses bangun vila pribadi di Bali dengan fasilitas semewah ini. Atta Aurel turut beri pujian dengan percapaian Fuji saat ini membangun vila. Sebagaimana yang kita ketahui Fuji Utami sempat beribocoran keinginannya membangun vila di Bali pada tahun 2024. Menjelang pergantian tahun 2024, sederet selebriti mulai menyampaikan resolusi atau harapan yang ingin dicapai di tahun yang baru. Ada yang menyinggung mengenai hal material hingga spiritual. Seperti halnya selebriti lain, Fuji rupanya memiliki resolusi tersendiri di 2024. Menariknya, ia justru tak muluk-muluk dalam berkeinginan. Bahkan di tahun 2024 mendatang, Fuji hanya memiliki satu resolusi atau impian yang ingin dicapai. Impian tersebut ialah memiliki sebuah vila di Bali. Resolusi di 2024 semoga aku bisa beli vila di Bali, yang ucap Fuji seperti dikutip dari akun TikTok Dian, Sukma 2. Fuji yang menegaskan dirinya bukan artis ini juga memiliki beberapa harapan lain di tahun 2024. Ia berharap dijauhkan dari orang-orang yang memiliki tujuan buruk kepadanya. Harapannya? Semoga tidak diketemukan sama orang jahat lagi, ia tegasnya. Meski demikian, Fuji mengaku kebingungan saat dicecar lebih lanjut mengenai harapan yang ingin diraih di 2024. Pasalnya ia mengaku pasrah dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Gak ada harapan apapun, aku sih anaknya pasrah apapun yang diberikan Tuhan terjadi, terjadilah, jika tadi ya. Lebih lanjut, Fuji mengungkap bila tahun 2023 ini penuh dengan naik turun kehidupan bak menaiki rollercoaster. Meski demikian, ia mengaku tahun 2023 cukup bersahabat dengannya. Tahun 2023 ini beneran rollercoaster ya, kalau lagi seru ya seru banget, kalau lagi down ya down banget tapi 80% aku bahagia di tahun ini, Ibe berfuji. Overall aku bersyukur 2023 bersahabat sama aku, eh ujarnya lagi. Nama Fuji mulai meroket saat kakaknya, Bibi Ardiansyah, serta istrinya, Vanessa Angel meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Saban hari, media infotainment mengangkat berita tersebut hingga Fuji dan keluarga warawari di televisi. Imbasnya, popularitas Fuji ikut merangkap. Dia yang tak dikenal siapa-siapa, kini menjelma bak artis, selain itu, dia masih PDKT. Pendekatan, masih PDKT, dikata Fadil Jaidi ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Lebih lanjut pria kelahiran 1994 ini berharap hubungannya dengan wanita yang akrab di sapa Fuji itu diberi kelancaran. Apalagi diakui Fadil, kedua orang tuanya sudah mengenal sosok Fuji. Hubungan aku sama Fuji, doain aja, kalau jodoh gak kemana. Doain ya guys, ujar Fadil Jaidi. Mama papa kenal sama Fuji sudah lama, lanjutnya. Kendati demikian, Fadil belum berbicara kepada orang tuanya terkait dirinya dan Fuji sedang dekat. Fadil pun mengakui Fuji merupakan tipe idealnya untuk dijadikan pasangan. Sebelumnya Fadil Jaidi dan Fuji belakangan terlihat sangat dekat. Hal ini terlihat dari unggahan mereka di Instagram. Satu di antaranya yaitu unggahan Fuji. Ia bersama Fadil Jaidi menghadiri kondangan bersama. In anotar kondangan Iwanebi next to you, e tulis Fuji. Maaf kemarin gak bisa antrin pulang. Ibalas Fadil Jaidi. Selain itu Fadil Jaidi dan Fuji Utami kini sering memamerkan kebersamaan keduanya. Hingga Fadil dan Fuji mengunggah.